Intro Berawal di medsos, berakhir di kontainer. Hampir semua drama kehidupan yang tragis di dunia ini bermula dari kisah cinta. Tepatnya cinta yang salah letak, atau salah tempat, atau salah rawat. Beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun 2018, seorang gadis muda usia 15 tahun tiba-tiba menghilang dari apartemen tempat ibunya tinggal di salah satu kawasan Jakarta. Pihak sekuriti apartemen akhirnya menemukan gadis hilang itu, namun sudah menjadi mayat di taman apartemen. Diduga ia terjatuh dari kamar yang berada di lantai 33. Tak ada kegaduhan berarti pasca kematian Ana Leksita Lealoha. Ia kemudian dikuburkan di kompleks pemakaman Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah empat tahun berembus kabar bahwa Ana kemungkinan besar tidak terjatuh, melainkan konon dibunuh. Dibunuh untuk melindungi sebuah affair yang dilakukan oleh ibunya, yang seorang janda dengan seorang lelaki yang berusia 20 tahun lebih muda dari usia sang ibu. Saat itu ibu Ana berusia 51 tahun. Ia memang sering bersama dengan seorang lelaki di apartemen miliknya. Tahun 2018 itu affair keduanya baru dimulai. Ana diduga sering memergoki ibunya dengan lelaki tersebut. Dan hal itulah yang membuat si lelaki agaknya merasa kepentingannya terganggu. 24 Juni 2019, seorang perempuan dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak sebulan lalu. Yakni sejak Mei 2019. Telah dicari kemana-mana, tapi hasilnya nihil. Karena pihak keluarga tahu bahwa perempuan ini sedang dekat dengan seorang lelaki, maka ditanyai juga lah lelaki yang diduga sebagai pacarnya tersebut. Tapi si pacar bilang ia sendiri justru juga sedang mencari. Si lelaki mengaku terakhir kali bertemu pada Maret 2019 untuk urusan transaksi sebuah apartemen di daerah Setiabudi, Jakarta. Sementara itu pihak Superindo, perusahaan di mana perempuan itu bekerja, menyatakan masih berkomunikasi dengannya pada 24 Juni 2019 itu. Yakni pada saat ia sedang dalam perjalanan dari tempat tugas di Bandung menuju pulang ke Jakarta. Dan itulah bukti komunikasi terakhir perempuan tersebut dengan orang yang dikenalnya. Tapi menurut data resmi kantor, sejak tanggal 21 hingga 23 Juni 2019, ia masih berkunjung ke beberapa supermarket Superindo yang berada di wilayah Jakarta dan Cibino. Hanya setelah keluar dari Hotel Grand Cordella, yakni tempat ia menginap selama tugas di Bandung pada 24 Juni 2019 tidak ada lagi kabar. Bertahun-tahun lamanya sejak tanggal tersebut, ia pun seolah raib. Bukan cuma tak terlihat, tapi juga tak terdengar. Sementara akun Instagramnya masih aktif sampai 28 Juni 2019. Ia mengunggah suasana terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta tanpa keterangan apa-apa. Kecuali tiga buah tank. Shining Bright, Airport Life, dan Airport. 23 Desember 2022, seorang istri melaporkan suaminya sudah empat hari hilang setelah berpamitan ke bank. Si istri ini khawatir karena si suami baru beberapa hari lalu pulang dari perawatan rumah sakit karena pendarahan lambung. Ia pun terpaksa melapor karena usahanya mencari tidak membuahkan hasil. Bahkan akun medsosang suami pun ikut hilang. Padahal sebelumnya, masih di tanggal 23 Desember 2022 itu, akun tersebut masih aktif. Si istri ini takut penyakit suaminya kambuh dan tidak ada yang menolong. Sempat ditelusuri ponselnya dan terdeteksi si suami berada di Kalimalang, Jakarta Timur pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lalu setelah itu HP-nya mati. Laporan yang dibuat di Polsek Bantar Gebang itu lantas ditanggapi oleh Polda Metro Jaya yang segera melakukan lidik. Setelah beberapa waktu melakukan penelusuran, tanggal 29 Desember sampailah pihak penyidik ke sebuah rumah di Kampung Buaran Tambun Selatan, Bekasi. Berbekal nama serta ciri-ciri yang diberikan istrinya, ternyata salah satu dari empat pintu kontrakan itu dihuni oleh seseorang yang bernama sama dengan orang yang sedang dicari. Tapi sayangnya penghuni tidak berada di tempat. Kamar kontrakan tersebut pun diminta polisi kepada pemiliknya untuk dibuka serta digeledah. Ternyata ada kejutan di dalamnya. Polisi menemukan dua kontener hitam yang dilakban berada di salah satu sudut kamar mandi. Setelah dibuka, ternyata berisi potongan-potongan mayat yang sudah hancur dan dipenuhi belatu. Tak ada seorang pun tetangga yang mencium bau bangkai karena si pembunuh menaruh dua mangkuk berisi bubuk kopi di ventilasi kamar. Kamar kontrakan itu pun berada dalam penjagaan ketat kepolisian. Keesokan harinya, 30 Desember 2022, pihak kepolisian dan warga melihat ada mobil masuk gang yang sepertinya akan mengarah ke rumah kontrakan tersebut tapi segera mundur lagi dan meluncur pergi. Polisi yang sudah terlatih terhadap gelagat-gelagat para penjahat segera mengejar mobil tersebut sampai dapat. Ada dua orang di dalamnya. Pertama, seorang lelaki bernama Muhammad Eki Listianto dan satunya lagi seorang perempuan yang berstatus sebagai pacarnya. Eki ini ternyata memang benar suami dari perempuan yang telah melaporkannya hilang pada tanggal 23 Desember lalu. Istri yang mengkhawatirkannya sakit di perjalanan tanpa penolong. Hasil interogasi menyatakan bahwa mayat termutilasi itu adalah seorang perempuan. Eki mengaku membunuh perempuan itu lebih dari setahun lalu yakni sejak November 2021 dengan cara mencekiknya kemudian dipotong-potong. Hasil Lev Forensik menduga mayat dipotong dengan gergaji listrik Bukan dengan golok bila melihat model potongan tulang yang bergerigi. Berarti Eki sudah lama mendiami kontrakan tersebut yang didatanginya sewaktu-waktu. Ia sendiri resminya tinggal dengan keluarganya di rumah lain. Tujuan utamanya mengontrak rumah itu memang hanya untuk menyembunyikan mayat agar tidak terendus. Karena ia bingung bagaimana cara mengubur atau membuangnya. Total waktu penyimpanan mayat tersebut adalah satu tahun satu bulan. Singkat cerita, laporan istri tentang suami hilang ini akhirnya menjawab teka-teki hilangnya seorang perempuan yang pernah dilaporkan keluarganya tiga tahun lalu. Perempuan bernama Angela Hindriati Wahyuningsi yang bekerja di perusahaan supermarket Superindo yang putrinya mati tragis pada tahun 2018. Keluarga tidak pernah menduga bahwa hilangnya Angela ternyata memiliki cerita yang sungguh tragis. Konfirmasi bahwa itu adalah benar mayat Angela didapat setelah pihak kepolisian melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam putrinya Ana Laksita Leyaloha pada tanggal 5 Januari 2023 di Taman Pemakaman Umum Kampung Kandang untuk mencocokkan DNA keduanya. Informasi-informasi baru pun tergali lagi. Antara lain temuan bahwa Ana kemungkinan besar dibunuh oleh pacar ibunya. Mengapa Angela dibunuh? Menurut keterangan, Eki tidak suka kepadanya karena korban mengancamnya untuk membuka hubungan gelap mereka ke istri Eki jika ia tidak dinikahi. Takut Angela benar-benar melaksanakan ancamannya maka Eki pun memutuskan untuk membunuhnya. Apakah hubungan Eki dan Angela ini lantaran cinta? Sulit untuk menjawab bahwa hubungan instan hasil perkenalan di media sosial sebagai hubungan berlandaskan cinta. Ada berbagai macam motif dari hubungan-hubungan cinta yang terjalin dari perkenalan di media sosial. Lelaki dan perempuan berpacaran bahkan menikah sekalipun juga tidak selalu karena cinta kan? Apalagi dalam kasus Eki dan Angela ini mereka beda usia sampai 20 tahun. Mengapa seorang lelaki berusia 30 tahunan memacari perempuan yang usianya lebih dari setengah abad? Karena uangkah? Keluarga Angela pernah menduga apartemen Angela sudah dikuasai oleh Eki. Apalagi ia sempat pula diketahui meminjam uang Angela sejumlah 750 juta rupiah. Tahun 2018 dulu selain berselingkuh dengan Angela Eki juga memiliki seorang pacar lain yang sering dimintainya untuk mendropnya ke apartemen Angela. Ia berbohong bahwa itu adalah apartemen milik temannya seorang lelaki bernama Fajar. Bahkan Eki sempat bercerita pada sang pacar bahwa putri Fajar mati bunuh diri di apartemen tersebut. Padahal yang diceritakannya adalah kematian anal Laksita putri Angela. Eki dan Angela berkenalan di akun kaskus pada tahun 2018 pada situs berkebun. Tahun yang juga diketahui mereka mulai berpacara. Sekaligus tahun kematian tragis putri Angela. Eki diketahui memang sering berburu perempuan di akun media sosial. Pada hari ia ditangkap tanggal 30 Desember 2022 ia juga bersama seorang perempuan yang dikenalnya lewat aplikasi BADU. Kepada kasubdit Resmob di Treskrimo Polda Metro Jaya Kompol Resafiardi Marasabesi Eki mengaku selama 2018 hingga 2019. Sebetulnya ia hanya beberapa kali saja bertemu dengan Angela lalu hilang kontak setelah itu. Dan kemudian baru berkomunikasi lagi pada Juni 2021. Dan juga menurut pengakuannya baru Juni itu pula ia memulai pacaran sampai November 2021. Menurut Eki suatu hari Angela datang ke kontrakannya dengan membawa dua buah koper dan dua kontainer berisi pakaian. Tak pernah dinyana oleh Angela dua kontainer itu kelak tak lagi untuk menyimpan pakaiannya melainkan potongan-potongan tubuhnya sendiri selesai dimutilasi oleh Eki. Pada saat dibuat laporan kehilangan orang di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda, Jawa Barat pada 24 Juni 2019 silam sebenarnya Angela lari dari rumah dan tinggal di apartemen Kalibata City. Di apartemen itulah Eki kerap mengunjunginya. Dan Eki tidak tahu bahwa Angela sebetulnya sudah dilaporkan hilang oleh keluarganya sampai keluarga Angela menghubungi Eki untuk menanyainya tentang keberadaan Angela. Untuk perbuatannya Eki dikenai Pasal 340 Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Satu pesan kami untuk Anda semua Tetaplah waspada Banyak modus kejahatan dewasa ini Beri paparan pada adik atau anak perempuan Anda jangan mudah akrab dan percaya pada lelaki yang dikenal di media sosial. Boleh-boleh saja bertemu dengan orang yang dikenal di medsos tapi syaratnya orang tersebut sudah dikenal baik. Sekali lagi sudah dikenal baik oleh sekurangnya 5 teman di dunia nyata kita dan dipastikan juga bereputasi baik. Jika tidak memenuhi syarat itu lebih baik tidak usah sebab jika terjadi apa-apa akan susah menelusurinya karena tidak ada tempat untuk bertanya. Apalagi jika sudah pinjam-pinjam uang definitely no. Enggak banget. Jangan sekali-kali menciptakan celah apapun yang berpotensi menimbulkan resiko. Seribu kali lebih baik dibilang sombong atau belagu daripada harus terlibat dalam kasus yang tidak diinginkan. Mirisnya nasib Angela Hindriati karena seorang lelaki yang dikenalnya di situs berkebun putrinya tewas dan ia sendiri berakhir dalam kontainer gelap di kerumuni belatung selama setahun lebih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.